Hai Assalamualaikum Hai semuanya di video kali ini saya membuat bolu kukus susu denkau yang enak dan lembut hanya dengan takaran sendok mau tahu cara membuatnya tonton terus videonya ya jangan lupa di subscribe like comment share dan tekan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih pertama-tama siapkan wadah masukkan tiga butir telur tambahkan 8 sendok makan gula pasir atau 120 gram tambahkan seperempat sendok teh baking powder dan 1 sendok teh SP setelah itu mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga mengembang kental putih dan berjejak setelah adonan kental putih dan berjejak seperti ini kemudian matikan mixer setelah itu tambahkan 8 sendok makan tepung terigu atau 80 gram setelah itu tambahkan satu saset susu bubuk denkau kemudian mixer dengan kecepatan paling rendah hingga semua bahan tercampur rata setelah itu tambahkan 2 sendok makan susu kental manis setelah semua bahannya tercampur rata kemudian matikan mixer setelah itu tambahkan 12 sendok makan minyak goreng atau 70 mili setelah itu aduk menggunakan spatula pastikan minyak goreng ini tercampur dengan rata ya setelah minyak gorengnya tercampur dengan rata kemudian bagi adonan menjadi dua sama rata setelah itu masukkan satu sendok makan coklat bubuk kemudian aduk hingga tercampur rata untuk adonan yang satu ini saya tambahkan sedikit pewarna makanan setelah itu aduk hingga tercampur rata setelah semuanya tercampur rata kemudian siapkan loyang olesi dengan margarin kemudian masukkan salah satu adonan saya menggunakan loyang ukuran 10 x 18 cm setelah itu dihentak-hentakan sebentar kemudian masukkan ke dalam panci kukusan yang sudah dipanaskan atau air kukusannya sudah mendidih jangan lupa tutup pancinya dilapisi dengan kain bersih ya agar uap dari air kukusan ini tidak menetes ke dalam adonan kukus dengan api sedang selama 15 menit setelah 15 menit kemudian masukkan adonan yang satunya lagi di atasnya setelah itu tutup dan kukus lagi selama 20 menit setelah 20 menit kita lihat ini bolunya sudah matang ya kemudian matikan api lalu angkat setelah itu keluarkan bolu dari loyang ini bolunya sudah dingin ya kemudian olesi dengan buttercream atau sesuai selera saja terus saya tambahkan keju parut di atasnya setelah itu potong sesuai selera ini dia bolunya sudah siap disajikan bolu ini benar-benar lembut dan teksturnya juga sangat halus sekali selamat mencoba ya teman-teman semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati